selamat menikmati Jadi konsep ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di rumah Sultan Rumah penuh kenangan Bang Aryo Sabrang Hei Apa kabar ya Alhamdulillah sehat-sehat Sekarang saya harus sehat Kalau tidak sehat Kalau tidak sehat Langsung di swab Di swab Sekarang di swab Enak makan di swab Enak makan sendiri Betul Lalu pun dipilih Makanya jangan sakit Kalau sakit kau kena swab Yang nyaman itu yang swab Soalnya Yang nyip Tapi tergantung yuk Kalau yang nyip Awal bidanya kan cantik Boleh itu Sakit Aku mau lama-lama Lama-lama ya Lama-lama Negatifan Jalan Abang Abang laparku Aku mau lapar Mau aku lama-lama Sakit Aduh Aduh Sahabat Apa kabar hari ini Saya dengar mendapatkan musibah ya Kalimantan Barat Kalimantan Barat Teman-teman event organizer kita Habis Ada kabar Yang mendapatkan berita duka Iya betul Semoga keluarga yang ditinggalkan Diberi ketabahan Iya Walaupun masih kita berharap Semoga ada keajaiban lah Mudah-mudahan Mudah-mudahan ada keajaiban Dan selamat semuanya Iya Amin 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 Dan hari ini Ado Syabrang adalah salah seorang MC Kondang Kalimantan Barat Yang orang collab Dia tak collab Pandemi ini dia senyap Orang-orang senyap Dia tak senyap Aku pandang-pandang Kawan-kawan lain tuh Diam Dia banyak Hai guys Saya masak Ganti goreng hari ini Hai guys Saya jualan ini Hari ini Saya ngeliat ada dagangan dia nih Tapi nanti kita bahas Ado Syabrang Adalah seorang Penyiar radio Mantan Masih Saya radio sih udah gak Udah jarang lah Jadi bintang tamu kayak gini aja nih Pokoknya Event organization masih? Masih Masih Kalau dikasih kepercayaan kerjakan acara Ya kerjakan Kalau enggak Ya kita gak minta-minta Hobinya bersepeda Masih sepedaan Saya sempat lihat Sampai ke keburayaan Jauh sana tuh Di ujung mana Masih Pakai sepeda itu Pakai sepeda Masih sempat sepedaan Sampai ke Rasau Ke Gunung Ngambawang gitu Masih sempat Pakai sepedaan Pakai sepeda Kalau Sultan kan Kalau jalan pakai sampan Bukan Sultan Bukan Sultan Ali 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 Oke oke Ini Om Ali Sultan gitu Sultan tuh Ini 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 budak-budak ini Suka nak bilang Kuni Sultan Sultan rumah Sultan Sultan tuh Yang tamu tuh Sultan Oh gitu Nah ini hari jam ini Jam ini Punya dia nih rumah Oh Saya kira tuh Rumah Sultan tuh Kayak Wancara konsultan Kayak gitu Ada keluhan Segala macem Oh gitu Kamu ada raja Raja tuh Sama dengan Sultan Rumah Sultan Itu dia Terus Saya Tertarik dengan Bang Aryo Nih Pertama Tidak ada matinya Alhamdulillah Aktivitas kita Di event organizer Banyak yang Yang lemah ketika Dapat musibah Kemarin Walaupun sekarang Masih Cuman Bang Aryo Itu sendiri Kayaknya Tidak ada Yang namanya Langsung lemes Di tempat tidur Tidak ada Bergerak terus Bergerak terus Ya Kenapa bisa Kayak gitu Bang Aryo Nah Itu sebenarnya Kelebihan dari Orang event Kayak gitu loh Karena Orang event Ya tadi Harus kreatif kan Tadi Namanya event organizer Tapi ada gak Orang event yang Tak mau nyentuh-nyentuh Jualan-jualan tuh Nah Itu dia berarti Ya tadi Cuman stuck Dia berharap Di event Event aja Padahal orang event organizer Bisa kemana-mana Kan gitu kan Dasarnya orang event itu Tak tahu malu Betul Intinya itu aja Jangan malu Untuk bergerak Kan gitu kan Mantan-mantan Biasanya kita bikin Event besar Event besar Tiba-tiba Kondisi seperti ini Harus merangka Ya merangka Gitu ya Iya betul Karena kondisinya Tadi ibaratnya bersepeda Gitu kan Sampai ada kawan-kawan Jual alat-alatnya Sebagai macam Untuk nyambung hidup ya Iya betul Itu Ada cerita banyak sekali Sampai seperti itu Kayak gitu kan Iya Mungkin Mungkin ini nih Bang Aryo ini memang Dididik dari awal Kali ya Sudah keras kali ya Iya Itu Pasti pendidikan dari Anak-anak perantau nih Anak-anak rantau ya Itu maksudnya Anak-anak rantau Memang kayak gitu Gimana untuk kita bertahan hidup Kan itunya seperti itu Iya Gimana rasanya Jadi Perantau nampaknya betah Oh betah Kuliah ya Berantau sini ya Kuliah Gitu kan Jadi kalau Sejarahnya Aryo Sabrang Gitu kan Saya itu telahirkan Sebenarnya di Pontianak Tembuni itu di Pontianak Gitu posisinya Oh lahir di sini Di sini Tapi ketika usia 4 tahun Saya harus Ikut sama orang tua Oh begitu Dia orang tua itu Kerjanya itu pindah-pindah Oh gitu Iya Orang tua itu pindah-pindah Jadi Saya yang lahir di Pontianak Ada yang lahir di Banjarmasin Ada yang di Semarang Ada yang di Tulung Agung Banyak keluarga kakak saya Itu yang lahir Berpindah-pindah provinsi Terus Terakhir waktu kuliah Orang tuanya dimana itu Itu di Jakarta Orang tuanya di Jakarta Di Jakarta Terus Satu tahun Saya Saya tahun ke sini Orang tua pindah ke Ading ke Apa pertama Ke Jawa Jawa dulu Terus ke Bandung Terus ke Jakarta Oh wajar Kak Kalau kau mau Mantap Kau segeran tahu Betul Ya Cing Kur Merantau Oh iya Koko Kayak Kayak male aja kan Udah ngerantau Kok kuburaya Dah kan Merantau Merantau Sekilanya Mas Kalau Mantau Mantau Jauh Kuburaya Jauh Benar Saya Coba Lasa Pakai sepeda Sakit Merantau Aku pernah ngerantau Di Malaysia Sakit Dia belanja Tak mau pakai rupiah Pakai inggit Itu yang buat hal Itu Masih pakai rupiah Masih nyaman Betul Masih sama-sama kan Udah pakai Matu uang lain Itu sakit Kalau disini Masih nyaman Tapi tetap Jauh Gitu Jauh Tetang sini Memang mental Terbiasa Sampai jamu pun dijualnya Betul Terakhir saya postinganmu Jualan jamu Sehat rejeki Iya betul Tambah rejeki Sehat Tambah rejeki Jamu Tambah rejeki Jamu Tambah rejeki Karena kalau Konsumen Atau orang Minjem Jamu ini Badan akan Seger Akan sehat Cari rejekinya Semakin kenceng Kan Gitu Makanya Jamu Tambah rejeki Itu Bisu Untuk mukul Bisu Muku besar Tangan jadi Loh jadi Kalau untuk mukul Bisa 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 Boleh Itu Ini Untuk Keluarga Untuk Keluarga Keluarga Boleh Minum Sehat Tambah Sehat Tambah Rejeki Betul Nanti Kalau Mau Beli Jamu Ini Boleh Untuk Bapak Untuk Keluarga Boleh Boleh Nggak Boleh Nggak Boleh Nicip Sikit Sikit Masih Bujang Jubit pintu Loh Jubit pintu Jubit pintu Loh Boleh Masih Bujang Tak boleh Sakit Kau Cung Ya Dulu Cung Ya Kalau Bang Aryot Kau Nih Punya Jamu Itu Ya Curi 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 Cing Betul Cing Terus Ada Nggak Rencana Bang Aryot Ini kan Memang Saya Bilang Public Figure Senior Di bidang Event Organizer Ada Nggak Rencana Bikin Apa Ya Ini Saya Lihatkan Udah Berkembang Udah Besar Nih Udah Besar Sekali Bahasanya Alat Udah Punya Udah Punyalah Dikit Udah Punya Saya Lihatkan Mungkin Udah Lengkap Kali Cuman Saya Tidak Tau Sampai Ikan Lelai Pun Ada Ada Habis Habis Semua Diraup Semua Ada Kebagian Orang Kok Kok Bisa Cobi Cobi Tanam Tung 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 Ada Rencana Bang Aryot Bikin PH PH Gitu Berkembang Jadi Semuanya Kesitu Jadi Anak Yang Potensi Punya Bakat Satu Manajemen Ada Rencana Ada Rencana Jadi Malah Malah Sebenarnya Bukan Rencana Ini Sudah Tereksekusi Posisinya Sejak Sudah Lama Sebenarnya Melakukan Kayak PH Sebenarnya Sejak 2019 Saya 2002 Saya 2002 Itu Mengajak Kawan-kawan Untuk Buat PH Karena Waktu Itu Ada Lagi Semangat-semangat Orang Membuat TV Karena TV Itu Kalau Dia Produksi Sendiri Ongkosnya Akan Tinggi Akhirnya Saya Ajak Kawan-kawan Untuk Buat PH Kayak Buat Sinetron Kayak Apa Segala Macem Buat Komedi Itu Sudah Saya Ajak Tahun 2002 Dan Ada Yang Berjalan Sudah Berjalan Tahun 2002 Posisinya Nah Bahkan Sampai 2000 Berapa Kawan Yang Bergabung Bersama Saya Dia Balik Ngerantok Ke Jakarta Dari Bandung Dia Ngerantok Jakarta Dia Punya PH Sekarang Jadi PH Gede Sudah Bukan Akan Lagi Sebenernya Basically Dari Sini Berkembang Jadi Sebenernya Kayak Pontianak Kalimantan Barat Ini Telen Banyak Masalah Dimana Gitu Nggak Nampak 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 Ya Karena Gini Karena Beda 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 Apa ya Istilahnya Beda 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 Menset Itu Aja Sih Kalau Di Luaran Itu Yang Menting Aku Buat Dulu Baru Aku Berusaha Untuk Mendapat Hasil Kan Gitu Nah Kalau Kita Disini Ada Perbedaan Kebalik Kebalik Gitu Kan Baru Belum Mulai Berapa Aku Dapat Nih Sudah Gitu Sudah Gitu Itu Yang Cenderung Seperti Itu Itu Yang Kadang Agak 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 Perjalanan Perjalanan Gitu Kan Bisa 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 Nggak Barang Itu Mencet Itu Kita Tanamkan Kepada Talent Kita Oh Sebenarnya Bisa Gitu Karena Saya Masih Kenal Sama Kawan-kawan Yang Teater Idealis Kan Masih Banyak Bisa Kita Manfaatkan Seperti Itu Karena Saya Masih Melihat Juga Teater Ini Belum Dimanfaatkan Oleh Kawan-kawan Tadi Yang Ada PH Di Puntianak Yang Udah Ada Ataupun Kalau Kita Bilang Televisi Televisi Lokal Yang Ada Di Kalimantan Barat Belum Memanfaatkan Kawan-kawan Gitu Budgetnya Besar Kali Tadi Kalau Sudah Berbicara Budget Seperti Itu Kalau Belum Dibuat Memang Akhir Berpikir Budget Seperti Itu Padahal Kalau Kita Konsep Bisa Dengan Membuat Tadi Skenarionya Ceritanya Sederhana Sederhana Saya Kasih Contoh Ada Satu Film Yang Judulnya Itu Cuman Misalnya Mouth Cuman Mulut Gitu Cuman Ngambil Gambar Tentang Mulut Dari Banyak Orang Jadi Orang Kalau Yang Ada Ada Dari Orang Afrika Dari Orang Chinese Orang Kulit Putih Kulit Hitam Sampai Coklat Tentang Mulut Jadi Bicara Jadi Sebuah Jadi Sebuah 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 Cerita Dan Bahkan Sekarang Mulut Dijadikan Satu Segala Macem Jadi Ada Gambar Gambar Jadi Kayak Iklan Kalau Saya Lihat Itu Housenya Iburan Terutama Iburan Lokal Luar biasa Contoh Jika 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 Perusi Lokal Yang Memang Memang Mudah Didapat Misal Film-film Yang Pernah Kita Lihat Yang Di Youtube Yang Lagi Dari Sambas Dari Mana-mana Meledak Padahal Kita Lihat Sederhana Ada Kerinduan Dia Pengen Karifan Lokal Mereka Diangkat Ada Nggak Rencana Seperti Itu Dalam Film Pendek Atau Gimana Kedepannya Saya Masih Berkeinginan Seperti itu Mereka Karena Gini Karena Kita Harus Akui Dari Film Sebenarnya Sederhana Itu Bisa Meningkatkan Pariwisata Atau Memperkenalkan Suatu Daerah Saya Ngambil Contoh Ngambil Contoh Kayak Di Korea Misalnya Kayak Di Korea Atau Di India Segala Macem Nah Itu Dia Atau Di Yang Film Film Dari Amerika Segala Macem Itu Dia Ngambil Alam Posisinya Dia Kosnya Murah Kalau Kita Kalau Kawan Tidak Bermain Di Alam Itu Aja Betul Gitu Yang Meningkatkan Alam Buat Boleh Gitu 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 Bisa Terlalu Kita Pikirkan Karena Terlalu Mungkin Gitu Banyak Nih Kawan Bang Ari Kauan Say Banyak Yuki Gitu Bisa Gitu 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 Kan Kaya Misalnya Potensi Kita Deket Deket Aja Gitu Kan Iya Satu Daerah Kita Angkat Mana Dulu Gitu Kan Pelan Cerita Tentang Apalah Misalnya 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 Deket Daerah Kita Ini identik sama paret misalkan ya kita bikin subscribe bermain kan udah ditinggalkan betul masa-masa kita kecil dulu kan sudah mulai hilang karena pilih dan ada kita angkat paret itu betul di hidup jadi misalnya kan buat apa kayak film film pendek gitu kan cintaku berakhir di paret misalnya kayak gitu kan ah kan kayak gitu cintaku berakhir di paret ah kayak gitu jadi misalnya waktu kecil-waktu kecil dia di paret semacam sampai besar segala macam masih main di paret itu kan ada kayak gitu kan tapi akhirnya harus-harus dia berpisah karena tadi paret makin kecil di beton betul-betul jadi bayangkan kalau kita kita bisa bersaing itu kan ketika kita minta jadwal siaran itu kan lokal dengan nasional gitu kan waktu kita bilang eh anak dia main tuh eh tetangga aku main kalau macam kita itu sedikitnya tuh akan berpengaruh kayak gitu nah kita coba yuk kita cantik sederhana aja kayak gitu ya kita usah mulu-mulu kita bikin apa yang dibutuhkan kita generasi kita kan hebat nih cuman ruang yang belum ada ya betul potensi SDM itu luar biasa cuman ruang belum ada ya belum ada yang ngulukkan bahasa kita dong ngerti ngulukkan enggak ah kalau ngulukkan tuh mulai kan ke itu bahasa sekerta ya hehehe sejarah pelaju ya ya jadi karena enggak ada yang mulai kan akhirnya potensi kita enggak nampak identitas daerah kita pun tak nampak betul karena kekurangan dari SDM yang memanage nih udah udah nih yang betul yang ketensi nih ya Nah mereka bisa bawa badan soha tapi untuk untuk ngumpul kan enggak pandai untuk mengatur semuanya jaringan selamakan semacam enggak tahu siapa tahu dengan itu mereka bisa dilirik bisa juga kemana-mana kan macam kawan Bang Aryo tuh yang udah api sana kan betul kebanggaan tersendiri karena tadi kita mulai dari sederhana aja kok untuk situasi karena kalau saya lihat banyak sekali potensi sederhana ke Pontianak yang berusaha di Pontianak di Pontianak berangkat juga kalau ke daerah potensi luar biasa Nah kita bilang nah ini yang kalau kita belum studio enggak perlu studio kita pergi ke ujung-ujung sana ya udah cantik dafionya udah pergi ke sini udah view udah bagus udah mahal studio tuh sendiri alam dia punya cerita betul-betul sekali makanya ini yang satu hal sangat menarik gitu kan nah ini sebenarnya pengalaman-pengalaman dari ya orang-orang kita banyaknya yang berpikir itu karena kita domisili di Kalimantan Barat kita berpikirannya orang ini oh daerah itu aku udah udah kayak gitu mau tapi jangan berpikiran seperti itu yang nonton tuh bukan-bukan orang sini orang situ bisa jadi jatuh waktu-waktu kecil tinggal situ iya udah tuhnya dia menonton sana nggak bisa balik betul kita angkat barang itu kan ya akan bercerita Oh cita banget aku tahu nih jadi jadi jangan mikirkan orang yang ada di tempatan betul nah kita buat buat gitu kan enggak usah enggak usah film lah gitu kan kayak cerita rumah sultan kayak gini nih gitu kan bisa misalnya ngundang sejarawan gitu kan jadi misalnya pelan-pelan ngapa namanya itu purnama ngapa itu jadi nama jalan jalan-jalan apa gitu ke dulu ke misal Kampung Bali ngapa dulu tuh namanya ada di kampung-kampung tuh ada Kampung Bali ada daerah apa ya Kampung Jawa kan Kampung Jawa ada tuh ada-ada Munggu G Mojo pokoknya kayak gitu Kampung Banjar nah itu tuh sampai hal itu tuh sebenarnya harus kita kaji kayak gitu kayak Pontianak itu sendiri dari sini kan sumur bor kenapa katakan sumur bor aku tahu sumur bor ah kenapa sumur bor kenapa disitu ada bekas sumur bor katanya Oh berhantu terus ada pertanyaan juga nggak ngapa di di kantor camat sekarang jadi apa kantor camat puskesmas itu ada kereta ada lori ah itu berarti kan tanya besar kan Pontianak berarti gua ada kereta itulah masalah tuh itu katanya mesin uap mesin uap ke apa ya kata-kata-kata semuanya begitu ah ngapa ada benda seperti itu disitu berarti ada rel kan untuk apa dia disitu nah siapa yang bisa jelaskan tuh ya Nah itu kan pertanyaan kita orang tua yang di bandulok udah mati zaman sekarang enggak tahu generasi berikutnya aku ini enggak tahu gak benda itu untuk apa kelemahan gitu pun tanda kita tidak ada yang menuliskan mungkin ada yang ditanyakan tulis Aduh cuma belum nampak belum nampak nah mudah-mudahan habis ini ada yang Oh saya tahu sejarah sumur bor nih jadi bisa-bisa cerita kan bisa cerita buat film singkat ya tentang tentang tadi misalnya jatuh sejarah sejarah bakso Pak kumis kaprisu bakso Pak kumis ada yang jaga perempuan kan misalnya gitu tuh baru-baru ya jaga perempuan sebelumnya sih enggak memang tahu saya yang lain buka nyaman tuh itulah nyaman bejen Universitas bakso gitu kan itu dia jadi banyak sebenarnya potensi-potensi untuk kawan-kawan ya berkester lah terutamanya yang bisa doa mengangkat suatu daerah kayak ada enggak ada enggak kelompok kawan-kawan brokester itu sendiri di sini ada sebenarnya ada ada enggak program mereka yang ingin mewujudkan hal-hal yang berusaha dibicarakan nih dia ada tapi kalau saya perhatikan kawan-kawan ini konsepnya dia eh dia terlalu besar jadinya gitu loh jadi terlalu terlalu eksklusif hasilnya juga harus 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 bagus bagus banget kayak gitu padahal kalau kita bicara produksi gitu kan nggak mesti bagus-bagus banget gitu kan biar nanti kan bisa perbaikan-perbaikan terus kalau kalau duitnya banyak segala macam bisa kita kerjaan eksklusif gitu kan tapi dari awalnya kita sudah masang target eksklusif segala macam akan berat untuk memulai lanjutan kayak gitu wajarlah mungkin eksklusif karena mungkin mereka menghitung sesuatu membutuhkan pengen yang terbaik iya yang bikin seperti itu ya betul wajar-wajar ya sih tapi seandainya emang ada yang berpikir agak lain ayo kita bikin sebisa mungkin lah tapi mereka-mereka ini diaktifkan yang talent-talent yang memiliki SDM-SDM bagus nih yang kita jalankan nanti pasti ada jalan lain betul tetap tetap itu pasti mudah-mudahan aja kita bisa bikin produksi apakah gitu kan misalnya bikin film pendek tentang cintaku diparit iya cintaku Kandas diparit betul kayak gitu kesederhan aja kayak kayak gini saya ngasih gambaran gitu kan ngasih gambaran orang jauh dia jajak ngomong terus iya deh si gambaran betul Minum loh kalau ngomong Nah, saya kasih gambaran gini, mantan Menteri Ekonomi Kreatif sebelum Sandiaga, Wisnu Tama, dia kan akhirnya membuat suatu produksi film promo suatu daerah, Danau Toba dibuat, Lombok dibuat, gitu kan, di Nusantara, di daerah Nusantara sudah dibuat gitu kan posisinya. Nah, Pontianak gitu kan, kenapa nggak bisa buat dengan durasi hanya satu menit doang kok, mengenalkan tentang kota Pontianak gitu kan, padahal yang juara, pernah juara, itu kan orang Pontianak, budak-budak SMA Pontianak. Nggak ada yang ikut? Nggak, yang juara pernah, budak Pontianak, tapi itu juga tidak, apa istilahnya, ngebum istilahnya, kayak gitu. Tadi, karena kita ngerasa tinggalnya di Pontianak, oh, aku tahu nih segala macam, aku kenal, kayak gitu. Oke, oke, kad belnya tuh, panjang menang, kita punya ide banyak nih, henti nih. Oh, banyak nih. Siap, kalau catat. Trik MC macam mana siap? Oh, trik MC gampang. Yang pertama itu, kita tuh pasti tak tahu malu. Yang kedua? Yang kedua itu, kalau saya bilang itu. Tuh bangke. Hah? Antu bangkit lah pokoknya, antu bangkit. Nggak tahu malu. Nggak tahu malu, dia bisa ngomong, pokoknya, kan gitu kan? Dia bisa ngomong. Ada kawan aku tuh, dua luak tuh, tapi nggak bisa ngomong. Dia nggak tahu malu, bisa ngomong, tapi nggak bisa ngomong. Macam mana tuh? Dia... Bagi ada yang kurang nih? Apa? Ada yang kurang pasti. Dia ada yang kurang. Dia tak cahaya. Tak cahaya diri. Tak cahaya diri? Nah, itu betul, yang itu benda dia tak cahaya diri. Muka lawar. Muka lawar? Isik oke. Oke. Itu ya, itu benda yang satu tuh, yang tak cahaya diri tuh. Tak cahaya diri? Nah, intinya di situ? Potensi, potensi semua orang punya. Bisa, kayak gitu kan? Selama dia bisa istilahnya ngomong, gitu kan? Ngomong, lawar nggak lawar sekarang mah, bukan jaminan kan? Kalau zaman dulu harus lawar, gitu kan? Tunggu lho. Memang nggak jaminan lho. Tapi dilihat tak nyaman dipandang. Tidak ada orang nyuruh yang dia nge-mc? Oh, ya, gitu? Oh. Bisa ngomong. Muka tak lawar. Pecah diri. Hmm. Bisa. Tapi, juga kan orang pakai dia. Bukan itu biar. Nah, itu gimana tuh? Oh, bisa. Kan bisa siasati. Saking pede ya, tuh? Oh, bisa di siasati. Tinggal ngambil acara ya, di pasar. Oh, iya, iya. Oh, momennya. Momennya. Nggak bisa di tempat yang resmi-resmi gitu, ya? Kalau gaya-gaya kayak gitu tuh, tak bisa tempat AC tuh. Masuk angin dia. Oh, memang sama dengan aku lah, nih. Bukan orang tak ada yang mau ambil MC? Sejuk dia. Kan kayak gitu? Kelup dia. Lalu lah tercelup, ya, nggak? Lalu. Terkelup lagi, dah. Sekarang ini aktivitas sekarang ini MC itu, kan? Aktivitas MC kan, oke? Itu udah dapat poin, dah usah buka semua-semua nanti orang juristak itu rahsia kita. Oh, dia rambut sikit. Rambut. Ini? Buka, tapi boleh. Boleh simpan-sipa. Buka, ya? Oh, aduh. Ini agak digit-git-git. Itu sampai ke depi lagi? Udah, gitu, aja. Aku ngutangkan dia datang sini pakai rambut merah. Tapi dah, udah cukup, dah. Apa cerita bisa rambut macam ini, nih? Ini, kalau rambut ini memang udah... Nggak bisa, cerita mana-mana. Udah-udah, udah tak bisa ngelak, dah, nih. Ini gara-gara rumah Sultan ngundang. Harus warna-warni, ya. Kayak jaman-jaman dulu kenangan, ya. Oh, iyalah. Kayak gitu, kan? Nah, rambut ini dulu, nih, makanya warna-warni. Kan dulu kita pernah... Ya, dari... Ya, kepercayaan kita lah, gitu kan. Saya pernah, kalau... Apa? Iklan deterjen, yang turun ke pasar, yang... Oh, iya, iya. Daktik duk der, segala macem, tuh. Rambutnya warna-warni. Oh, iya. Jadi udah dulu tuh, dah. Udah sih warna-warni. Saya sebelumnya, kali itu pasti... Pasti berubah warna. Pakai ario mana? Ario rambut warna-warni. Iya, betul. Aku sempat... sempat melihat kau suka kayak gitu. Saya tuh... Ya, biasanya ketemu Ivan, kan? Nah, memang... Terkadang emang kayak gitu, Aryo ini. Jadi kawan-kawan gua gue semua, kalau ngeliat benda-benda, macam rambut merah, kuning, hijau di kepala, terus tergantung pesanan. Tergantung pesanan, saya. Iya, kan? Jadi kalau Pak Sultan gitu kan, tanya, headsetnya warna apa? Merah. Makanya jadinya nyesuaikan. Kayak gitu. Ah, iya. Ah, iya. Betul? Jadi kalau misalnya warna biru, cari warna biru. Begitu. Makasih. Makasih, yuk. Habis ini boleh lah, aku hapus itu rambut itu. Boleh. Oh, iya. Boleh. Boleh, boleh-boleh. Nah, seminggu yang lalu udah berpesan dah, ya. Pokoknya rumah Sultan abis itu, ya. Iya, iya. Betul. Sip, karena lama, sehingga dia ngeliat-ngeliat tamu-tamu di rumah Sultan, kan? Orang hebat-hebat semuanya, nih. Iya, lah, pastilah. Kawan aku hebat-hebat semua, nih. Benar, dah. Aku yata hebat. Ayo, aku mau nanya, nih. Ah. Ini apa, nih, ya? Gak-gak-gak, langsung nyusun. Aku ingin tahu, kan? Apa, betul-betul-betul? Aku pakai cinting aku, nih. Aku risau, kan? Aku tahu, cuma jamu, ya. Ini kata jamu kuat. Jamu kuat ambar jeki, tuh. Nah, ini tadi progres perjalanan masa pandemi, nih. Nah, ini sekaligus adalah kegelisahan saya ngeliat kawan-kawan di UMKM. Kan, kayak gitu. Akhirnya, setelah saya meneliti secara, ya, langsung segala macam, ada permasalahan di UMKM kita. Nah, di Kalimantan Barat banyak hal, nih. Adalah di packaging-nya. Siap. Di kemasan. Rasa, rasa, oke. Tapi packaging-nya. Packaging-nya tadi. Untuk bersaing. Betul. Kayak gitu. Nah, ini saya berusaha untuk mere-packaging. Saya berjalan dari bulan, ini bulan, dari bulan Juli, 2019. Setelah masa pandemi. Oke. Ada segala macam, saya bingung, gitu kan. Oke. Event pasti nggak jalan, segala macam kan. MC juga berkurang. MC, ya, paling coba main digital-digital doang. Manajer, itu berarti Juli 2020, ya? 2020. 2020. 2020. Baru 6 bulan. Ya, baru 2020 berjalan, gitu kan. Nah, itu yang akhirnya potensi-potensi ini saya temukan. Kayak gitu. Dan, ini sangat menarik kalau bicara UMKM, nih. Wah, saya semangat, gitu. Apa itu UMKM, tuh? Apa? Usaha mikro, kecil, menengah. Usaha. Mikro, kecil, menengah. Nah, jadi yang usaha-usaha kecil-kecil. Usaha mikro, kecil. Mikro, mikro. Makro, mikro. Mikro. Ya, mikro. Yang baru-baru usaha segala macam. Nah, ternyata banyak tadi, ya, sebilang packaging, dan juga cara pengolahannya mereka. Beran. Berarti ini lokal punya? Lokal punya? Cuma dikemas? Cuma dikemas posisi. Kemasan seperti ini mahal, nggak? Enggak. Ada jual atau pesan? Ada jual. Ponteerah ada jual? Kemasan kayak gini, nih? Iya, ada jual. Dari yang kecil sampai yang ini besar, ini ada? Iya, sampai yang ini pun udah ada. Botol segala macam, kayak gitu. Oh, dapat dimana, nih? Apa? Jadi kalau ke Google-Go-Go bisa. Langsung ke belajar pasar, ke Ario Sabran. Nah, kalau mau beli ini, langsung ke Ario Sabran. Jadi, produk-produk yang kita pakai, misalnya kita bikin keripik pisang, misalkan pakai kantong keras yang putih, pakai lilin, ngeletak aja, gitu, kan? Nah, ini ternyata ada jual. Yang harganya mahal sikit, tapi tampilannya menarik. Daripada harga murah, tapi tampilan tak menarik, tak mau orang beli, ya. Nah, sekarang gini, nih, Om Ali. Jadi, pertama, misalkan polos kayak gini, nih. Saya ngajak kerjasama, misalnya kayak gitu, kan? Saya ngajak kerjasama, ayo, sampai mau ambil produk saya, ini sederhana aja, saya akan buatkan stiker, gitu, loh. Jadi, seperti ini, nih. Oh, itu stiker biasanya, bukan di Sablon. Bukan, gitu, loh. Murah mana antara kalau di Sablon, di Sablon langsung gitu, sama yang di Stiker. Koran lebih sama, sebenarnya. Kenapa kalau di Sablon, ini bisa lepas naik. Oh, bisa, gitu, kan? Ini stiker juga tanai. Oh, tanai, nih. Tanai, juga. Oh, mantap, Bang Aryo, nih. Jadi, nah, ini kayak misalnya, saya bekerja bareng, nih, sama kayak ada dinas, segala macem. Terus juga ada, ada cafe-cafe. Jadi, saya stikerin, ada nama kafenya. Oh, gitu. Raknya juga saya siapin. Sampai rak-raknya tuh saya siapin. Oh, jadi kalau pesan sambangnya Aryo, bungkusnya ini. Siapin juga saya merah-rak untuk pajangan. Jadi, misalnya ada warung. Bang, saya punya warung. Tapi sneknya nggak ada. Yaudah, saya boleh masuk, nggak? Saya bilang, kan? Oh, gitu. Tapi cuma produk saya dari saya, saya bilang, kan, raknya yang saya siapkan. Untuk harganya, Bang? Tokonya dapat untung, nggak? Dapat untung. Jadi, saya misalnya kayak, kayak ini, coklat. Nih, krepi coklat, nih, kan? Nah, ini kalau misalnya di luaran, dia yang bisa harganya, kalau saya udah ngecek di, apa, yang minimarket, minimarket dalam macam diri, angkanya 10 ribu, 10 ribu, apa, 12 ribu, kayak gitu, kan? Nah, saya kasih ke mereka nih, 8 ribu, udah pakai stiker nama mereka. Stiker nama mereka? Iya. Boleh gitu. Boleh. Kayak gitu. Boleh, nih? Ceng. Boleh nggak, nak? Kita bisa kasih label rumah sultan di sini, nih. Kita pesan sama Bang Aryo, kalau nanti ketujuan, ya. Kita sih omongkan kembali dulu. Ah, sikap. Oke. Bang Aryo, nangimak, ini cuma jadi kita nih, mak, beres. Anggokan kaki, pakai. Woi, roh, siap, yuk. Siap, gitu kan. 50 pack, 50 pack boleh, enak? Jadi, kita ini cuma, cuma mendagangkan jualan, Bang Aryo, kau. Betul. Nah, reseller. Reseller. Nah, reseller. Jadi, saya, reseller. Kok pakai bahasa Inggris sikit, yuk? Oh, iya. Apa? Reseller. Bahasa Inggris apa? Coba, apa? Reseller? Iya. Reseller. Kalau disini harus pakai bahasa Inggris. All right, all right. All right. All right. All right. All right. Pintang semua nih. Apa reseller? Apa reseller? 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 Jadi, konsep ini, saya ingin bantu UMKM. Jadi, kayak UMKM-UMKM yang ada di kita ini, itu, ya, saya melihatnya masih pola lama. Iya. Dia beli bahan baku, dia ngolah ngupas kulitnya, gorengnya, kayak ngerebusnya, segala macam. Iya kan? Kita harus menjualkan dia. Lalu dia ngebungkusnya gak? Dia ngejualnya gak? Iya kan? Kapan dia ngurus keuangan? Benar. Kapan dia ngurus keluarga? Jadi, kita bantu jual dia, ya. Betul. Kita ambil bahan bakunya, kita packaging ulang, tinggal kita cari tadi resellernya lagi. Siap bantu. Kayak gitu gampang. Jadi, produk udah banyak, gitu kan. Jadi, produk ada dari, ini ada ubinya, ada pisangnya, ada jamu, ada kopi, segala macam. Alah, hujan yuk. Hah? Allah. Eh, hujan gak? Eh, sendal, sendal sepatu angkut. Oh, iya, iya. Angkat, angkat, angkat. Elem. Ini yang menarik juga, ini kopi. Kayak gitu loh. Nah, ini kopi lagi masa pandemi. Ini, ini alhamdulillah nih. Ini baga. Kopi Bang Aryo. Apa judulnya? Ini saya yang dapatnya kopi PBRI Liberica. Ini kopi Liberica. Liberica nih? Ini asli dari Kalimantan Barat. Kok namanya Liberica, nggak kopi yang biasanya kita dengar-dengar? Apa maksud ini? Liberica nih jenisnya, jenis kopinya? Ada ke kita di sini jenis kopi Liberica nih? Ada. Ada. Di mana di nanamnya? Ini di Kayong, di Kuburaya juga lagi pengembangan, di Sambas juga pengembangan. Hidup? Hidup. Asalnya di mana? Apa? Asalnya di mana? Asalnya ini tetap dari luar posisinya. Tapi udah dikembangankan di sini. Ada Liberica kan ada Robusta, ada Arabica. Kalau Arabica pasti tak muka bisa di sini. Saya sini. Kayak gitu posisinya. Dia ini kopi dari Afrika nih. Liberica. Oh, pokoknya kakak-kakak gitu ya. Kemudian Bang Aryo jadikan. Ya. Nah. Saya belum pernah dapat kiluan macam ini. Apa? Bermenang rasa. Belum rasa rasa kan? Nah, nanti boleh coba. Ini sederhana nih. Jadi, saya di sejak Covid, akhirnya saya ngeliat seperti ini. Saya dari bulan Juli ini, akhirnya membuat namanya drip bag ini. Gitu loh. Jadi, saya mempermudah. Orang kan jarang keluar warung kopi tutup segala macam. Saya ingin kasih contoh ke kawan-kawan warung kopi. Warung kopi kan udah ada kertas saring segala macam. Ya. Nah, itu yang tidak dimanfaatkan. Nah, ini di dalamnya ini ada kertas saring. Jadi, kopinya udah masuk di kertas saring. Biasanya kan main saring ini kan, Seth. Oh, ini indah. Ini celup. Ini udah ada kertas saring. Bisa yang celup. Ini saya nggak celup. Ini cuma di... Namanya kalau bahasa... Tadi mau bahasa Inggris kan? Itu di brewing. Brewing. Kalau aku. Di baring deh. Brewing. Disiram. Diseduh. Kata orang sih, deh. Itu brewing. Brewing. Oke. Brewing. Bering. Nah. Badi sama kawan kita bering tuh. Berarti seduh. Diseduh. Nah. Jadi, ini cuman tadi. Jadi, saya sudah ada. Berarti ini kopinya bukan kopi bubuk. Biasanya ini kode. Tapi ini seduh. Model kita kopi celup. Ada kopi celup. Kalau ini bukan. Kalau saya bukan yang celup ya. Ada bisa celup. Ini kalau dikasih tali, bisa celup. Oh. Dikasih tali jadi celup. Sambung ya bahwa. Bersini kan kayak teh. Oh iya. Saring. 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 Kopi saring. Ini kopi. Kopi seduk. Kopi. Kopi saring ini. Kopi saring. Kopi celup. Ini kopi saring. Kopi celup ialah. Oh ialah. Tapi beda soalnya. Tapi kan ada. Ada. Jadi kan caranya ada tuh. Ada cara-caranya tuh. Mana sih? Mana ada nih? Mana sih? Oh gambar kecil enggak nampak aku. Allah nampak orang tua. Jadi. Nah ini. Ya yang buat. Saya buat ini nih. Saya ingin menekankan kemarin kan. Kawan-kawan di warung kopi pada teriak-teriak. Kopi di warung kopi ditutup. Jam malam terbatas segala macam. Gitu kan. Saya ajak kawan-kawan. Ayo dong kreatif. Saya bilang kan. Ini kopinya nyaman enggak? Kok nyaman? Enggak. Ada air panas enggak? Oh ini. Nah kau masak enggak panaskah. Untuk dua. Masukkan dalam itulah. Tolong. 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 Kita coba. Saya ada bawa gula nih. Mana-mana. Pakai gula enggak? Enggak. Oh ialah. Ini kan bukan kopi campur gulanya enggak. Kopi. Ini. Ini saya pakai. Ini gula apa nih? Ada gula ren. Gula ren tadi gula semut. Gula semut. Gula semut. Ngapa orang sekarang cenderung ke gula semut? Karena kopi itu jodohnya sebenarnya bukan gula pasir. Oh pantai. Jadi namanya palm sugar. Boleh tengok? Boleh. Ini lokal. Kalbar punya. Gula semut biasa saya dengar di kubur raya The Weekend. Terus di hotel-hotel biasa saya pakai gula semut. Ya. Di daerah lain jauh apa-apa macam. Produksi ini enggak? Ada produksi. Ada juga. Ada juga. Di Jawa Barat terkenal. Oh Jawa Barat juga. Di Jawa Barat terkenal. Tapi ke Leman dan Barat ada produksi. Ada. Ada produksi. Mahal enggak gula Paris? Gula ini nih. Gula aren. Gula aren. Enggak ada mahal. Gatanya gula semut. Palm sugar. Oh. Kalau saya bilang itu palm sugar. Gula kelapa. Nah coba cerita macam mana. Itu pakai bahasa Inggris palm sugar. Palm sugar ini memang cocok sama coffee. Itu sangat-sangat cocok. Coffee. Coffee. Kita copy. Itu berarti kopi campur gula. Gula aren. Gula aren lebih rendang aslinya ya. Lebih rendang. Aku belum menggunakan. Coba. Aku belum coba ya. Lu coba. Gitu kan. Nah ini adalah jodohnya. Ibaratnya. Seperti itu. Mau kopi Robusta. Arabica. Biasanya seperti ini. Atau yang kedua itu. Selain gula aren ini. Kalau kita ngopi itu. Biasanya gula batu. Gula batu. Gula batu yang segi empat. Yang itu tuh. Bisa. Yang berjambut jamu tuh. Bisa. Yang berjambut tuku-tuku segala macam. Oh bisa kak tuh. Malah orang-orang. Kita yang luar segala macam. Itu mengurangi gula pasir. Kalau gitu. Karena kalau gula pasir. Terasa udah berbeda. Kita kan jangan. Kalau cinta kopi ya. Kita biasa dengar gula semut. Gula aren. Itu kan susah dapat nih. Di warung gak ada nih. Ya. Dapat dimana nih. Bisa dari ini. Ini di toko-toko kayak kue. Segala macam. Ini ada. Di sekarang di produksi UMKM juga. Sudah ada. Kalau kau jual ini gak? Enggak. Jual ini. Jual. Oh kalau mau beli ini. Bisa ada. Bisa. Saya ngebawa saset ini. Saset ini. Oh saset ini. Bisa saset ini. Satu saset ini satu gelas. Bisa satu gelas. Berapa satu saset ini? Apa? Kalau ini. Enggak mahal. Enggak mahal ya. Cuman gak sampai seribu. Menang ayo. Buat satu kopi gak sampai seribu. Jadi keuntungan. Makanya dibilang. Kopi. Kopinya harganya? Seribu. Apa? Enggak. Kalau kopi ini sudah sama kertas saringnya ini. Kalau sekarang sekitar 8 ribu. 8 ribu. Tapi banyak kalau di luaran. Jual kopi saya ini 10 ribu. Oke. Anggaplah ini. Tapi ini 10 ribu dua cekrek. 10 ribu. Rasanya? Buat biasa. Ini bukan. Ini bumbu masa. Ceceknya ini. Ini nanti dirasakan. Ini kopi yang tentunya biasa. Kalau kawan-kawan yang pernah keluar negeri. Apa segala macam. Kayak di cafe-cafe terkenal. Nanti kita coba. Aku ini tak pernah ke cafe-cafe terkenal. Aku tahu kalau kopi. Disimpang jalan itu. Nah. Jadi. Kalau tempat kita ini. Memang luar biasa. Di kota Puntienak ini. Banyak yang pencinta-pencinta kopi ini bingung. Banyak benar kopinya pada boros-boros ya. Karena kenapa? Standar kopi itu kan. Paling ya cuman. Berapa? 15 gram maksimal. 15 gram itu. Buat. Ini kayak ini banyak nih. Buat. Buat gelas kecil aja. Sloci gitu. Main anggar yuk. Apa? Main anggar. Nanti boleh dicoba. Gitu kan. Nah itu sebenarnya gitu kan. Kalau aku biasanya kopi itu segini ya. 15-nya. Oh. Itu. Makanya kan. Itu yang agak-agak beda gitu kan. Nah 15 itu kita bisa nikmatin. Udah jadi dah. Nah itu. Oke. Kan kayak gini. Kan kayak gitu tuh. Boleh kayak gini ya. Eh boleh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Coba. Coba di. Nah ini. Kan ini. Ah. Sebelum dekat-dekat ya. Ayo ambil kopinya lho. Nih terus itu. Nah. Kayak gitu ya. Saya contoh dulu ya. Nah. Nih. 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 Kalau ibatnya nih. Nah ini kan kopinya udah. Udah air panasnya udah ada tuh. Kalau kopi itu. Air panasnya itu cuma 80 derajat. Kalau kopi tuh. Nggak boleh dari ceret langsung di. Apa. Langsung di seduk ke. Nggak ngukur ya. Apa. Nggak ngukur ya. 80 derajat tuh kira-kira ambil dari ceret mendidih. Satu menit. Diamkan. Nah tuh kira-kira kayak gitu. Masak gak tuh baik. Eh kopinya tuh. Masak lah. Ah. Tak boleh mendidih benar tuh. Tump-tump-tump-tump-tump. Oh nggak boleh. Kopi tuh nggak boleh. Akan ngerusak. Ah. Saya pun belajar gitu kan. Berarti kopi tuh kata orang. Nih kan kata orang. Ayatnya masak. Kemudian dimasuk kopi. Oh mantap. Upinya. Merusak. Di tengah hari. Macam berang-berang. Barang bau hari. Udah manda. Altyazı M.K. Altyazı M.K. selamat menikmati